Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang ogenki desu ka Hongkogambaro desu Hari ini kita akan belajar Cara menyebutkan nama dalam bahasa Jepang Dengan simpel dan sederhana Kita lihat bagaimana caranya Berikut ada 4 caranya Yang pertama Watashi no namaewa nani nani desu Yang kedua Watashi wa nani nani desu Yang ketiga Watashi wa nani nani to imas Yang keempat Watashi wa nani nani to imas Semua ini Ungkapan yang digunakan Untuk menyebutkan nama dalam bahasa Jepang Bagian yang diisi dengan titik Atau tanda kurung Ini adalah bagian yang diisi dengan nama kita sendiri Kita lihat Yang pertama Watashi no namaewa nani nani desu Contohnya Watashi no namaewa andori desu Watashi no namaewa riji desu Watashi no namaewa akbar desu Dan seterusnya Tinggal bagian yang di sini Andri andori Diisi dengan nama masing-masing Yang kedua Watashi wa nani nani desu Contohnya Watashi wa tobi desu Di sini bagian tobinya diganti dengan nama sendiri Misal Watashi wa agi desu Watashi wa rizki desu Dan seterusnya Yang ketiga Watashi wa nani nani to imas Contohnya Watashi wa faizu to imas Nama saya adalah faiz Bagian faiznya diganti dengan nama masing-masing Watashi wa wiwi to imas Watashi wa iksan to imas Dan seterusnya Yang keempat Kita lihat Watashi wa nani nani tomo simas Kita lihat contohnya Watashi wa yato tomo simas Jadi bagian yato ini Bisa diganti dengan nama masing-masing Misalnya Watashi wa Buramu tomo simas Watashi wa nakiya tomo simas Dan seterusnya Itu kita sudah mempelajari Bagaimana cara menyebutkan nama dalam bahasa Jepang Selanjutnya Kalau bertanya Nama bagaimana Nah ini ada dua cara untuk bertanya nama Yaitu yang pertama Oh nama ewa Siapa nama anda? Gitu ya Yang kedua Oh nama ewa nandeska Nama anda siapa? Begitu ya Jadi ini ungkapan Yang kebanyakan orang Menggunakan ungkapan seperti ini Ya berikut minasang pelajaran hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like dan share Untuk mendukung channel saya Arigatou gozaima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya